Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, semangat belajar terus ya anak-anak Alhamdulillah, mulai hari ini kita belajar lagi Sebaiknya, sebelum kita mulai belajar Kita melakaskan beras malam dulu Bismillahirrahmanirrahim Baik, anak-anak semuanya Selamat menyaksikan video pembelajaran dari Isra Santur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video pembelajaran dari Isra Santur Dan di video kali ini Ustadz akan mengajak anak-anak untuk belajar Tentang Lainnya, kita bahas malah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Untuk pelajaran matematika kali ini Ustadz akan mengajak anak-anak Usam kita akan sama-sama belajar ya Tentang Nilai mata uang Siapa yang tahu Uang itu artinya apa? Uang banyak ya Uang itu adalah Alat yang kita gunakan untuk membayar Jadi, kalau misalnya kita berbelanja Kita membeli barang Atau membeli sesuatu Kita membayarnya Alat membayarnya adalah dengan uang Apakah uang itu juga hanya untuk membayar saja? Ternyata tidak Jadi, uang itu bisa juga kita gunakan Misalnya untuk bersedekah Atau berinfak Itu adalah salah satu fungsi Atau kegunaan uang Nah, anak-anak Jadi, di dunia ini Ada berbagai macam negara Ada banyak sekali negara Misalnya Kalau kita umroh Kita Atau Naik haji Kita pergi ke Negara Arab Saudi Dan di negara Arab Saudi Itu Mata uangnya berbeda dengan Indonesia Kalau di Arab Saudi Mata uangnya adalah Rial Kemudian, kalau misalnya ada negara tetangga kita Misalnya di Malaysia Kalau Malaysia itu Mata uangnya adalah Ringgit Dan Banyak sekali Negara-negara di dunia yang Memiliki mata uang yang berbeda-beda Nah, untuk Indonesia Kalian pasti sudah tahu semua kan? Kalau di Indonesia itu Kita Membayarnya Kita Menggunakannya adalah Mata uang Rupiah Jadi, kalau kita Kita lagi di Indonesia Kita membeli Barang atau berbelanja sesuatu Kita menggunakan Uang Rupiah Tapi, kalau misalnya kita di negara lain Kita sedang berada di negara lain Kita Membayarnya Menggunakan Mata uang yang Digunakan di Di negara tersebut Kalau misalnya kita Membawa uang dari Indonesia Uang Rupiah Maka kita Harus Menukarkannya dulu Dengan uang Uang yang berlaku di negara tersebut Selain itu juga Seperti yang usaha dikatakan tadi Uang itu juga kita gunakan untuk Berinfak Atau bersedekah Sesuai dengan Salah satu surah Di dalam Al-Quran Yaitu surah Al-Baqarah Ayat 245 Yang artinya A'umudzubillahiminasyaitonirrojim Hai orang-orang yang beriman Belanjakanlah Di jalan Allah Sebagian dari rezeki Yang telah kami berikan Kepadamu Sebelum datang Hari Yang pada hari itu Tidak ada lagi jual beli Dan tidak ada lagi syafaat Dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zolim Jadi anak-anak Kita wajib ya Kalau misalnya kita memiliki uang Sebaiknya Uang itu Selain kita gunakan Untuk berbelanja Untuk membeli Atau kita simpan Atau kita tabung Ada baiknya Uang yang kita punya itu Kita juga Infakan Atau kita Sedekahkan Di Indonesia Di negara kita Uang rupiah itu Yang biasa kita gunakan Untuk membayar Sehari-hari Itu ada dua Yaitu Uang logam Dan uang Kertas Kalau uang logam itu Biasanya terbuat dari Dari logam Atau Berbentuknya Lebih keras Berbentuk bulan Nah kalau uang kertas itu Namanya uang kertas Maka terbuat dari kertas Dan bentuknya Itu Per segi panjang Ini adalah contoh Uang logam Dari yang terkecil Yaitu Uang pecahan 100 rupiah Kemudian ada Uang 200 rupiah Setelah itu Ya Ada 500 rupiah Dan yang terakhir Uang logam Pecahan Yang besar adalah Yang lebih besar adalah Yang bisa digunakan adalah Uang Pecahan 1000 rupiah Kemudian Untuk uang kertas Itu ada Yang pertama adalah Pecahan Uang kertas Ya Benar 1000 Setelah 1000 Ada uang kertas Berapa lagi? Yang lebih besar Dari 1000 Benar Ada uang 2000 rupiah Kemudian Yang ketiga Ya Setelah 2000 Ada 5000 rupiah Kemudian ada Setelah 5000 rupiah Ada Pecahan uang Benar 10 000 rupiah Kemudian Setelah itu Berapa? 20 000 rupiah Kemudian 50 000 rupiah Kemudian Yang ini yang terbaru Yang terbaru Itu Pemerintah di Indonesia Mengeluarkan Pecahan uang Yaitu Uang 75 000 rupiah Kemudian Yang terakhir Yang paling besar Pecahan uang Yang digunakan Untuk membayar Yang paling besar adalah Uang 100 000 rupiah Insya Allah Ini adalah Jenis-jenis Pecahan uang Yang berlaku Di Indonesia Yang biasa Kita gunakan Untuk berbelanja Kalau kita Di Indonesia Nah Kemudian Ada Penulisan Mata uang Penulisan Mata uang Kan Anak-anak Tadi Sudah Tahu Atau Sudah Bisa Mengenal Jenis-jenis Pecahan uang Jenis-jenis Uang Baik uang logam Maupun uang kertas Sekarang kita Menulisnya Gimana nih Ini adalah Contohnya ya Yang pertama Uang logam Ini adalah uang Ya 200 rupiah Kemudian Ini Kalau untuk rupiahnya Penulis rupiahnya Itu disingkat Dengan tulisan RB Kemudian Kita tulis Dengan Angka nominalnya Angka nominal yang Ada di Di uang tersebut Sama Kemudian Dengan uang 5000 Juga sama Kalau 5000 Sama RP Nya di depan Kemudian Ada nominal Uangnya Di Setelah rupiah RP Kemudian Di Di belakang Angka 5000 Kita tulis 02 Ya Nolnya ada 2 Kemudian Ini Sama 50 ribu Nolnya yang Pertambah Kemudian Yang terakhir Alhamdulillah Kita semua sudah Menyaksikan Video Pelajaran Pada kali ini Semoga bermanfaat Buat anak-anak semuanya Terjaga kesehatan Kalau keluar rumah Terguna kemaskal Jangan lupa Di rumah Bantu umi dan abi Dan Tentunya Tentu semangat Dalam belajar Dan Kita Kiri sama-sama Dengan Mampas Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Dan To'akan Para Turun Anjilis Subhanakallahumma Wabihahdika Ashadu Alla Ila Ila Antah Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh To'akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax